Intro Anda masih di AI News pagi bersama saya Ayah Nufus Pemirsa pada puncak arus balik Natal 2023 Arus halau lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang ramai lancar Pemperlakuan rekayasa halau lintas dengan skema one way dan kontraflow diperlakukan secara situasional Peningkatan jumlah kendaraan terus terjadi di gerbang tol Cikampek Utama selama momen arus balik Natal 2023 Bercatat sebanyak lebih dari 19 ribu kendaraan mengarah ke Jakarta Untuk mengurai kemacetan Pemperlakuan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow diperlakukan namun secara situasional Diprediksi tol Cikampek Utama akan kembali dipadati kendaraan di arus balik tahun baru pada tahun Januari 2024 nanti Kepada tahun kendaraan di arus balik Natal 2023 juga terlihat di ruas tol Purbalunyi km 123 Cimahi Jawa Barat Antean panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terlihat pada selasa malam Pesatawan yang telah mengisi liburan Natal kembali ke ibu kota dan beberapa kota lainnya Diprediksi jalur tol Purbalunyi akan kembali padati kendaraan di masa arus mudik tahun baru 2024 Dengan informasi lainnya Pemirsa tiga orang terluka setelah sebuah wahana permainan di Banyuwangi, Jawa Timur, Ambruk Dua orang pengunjung Banyuwangi Night Amazing di Genteng Banyuwangi terluka saat tertimpa material penyangga wahana Selain dua arah pengunjung satu aparatur wahana juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis Korban yang berasal dari Bali ini mengalami luka pada bagian kepala lengan dan kaki Para kepolisian, Posek Genteng langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi Yang jelas adanya kecelakaan ini mungkin ada kesalahan pada mesin ataupun engselnya yang berputar tapi kami belum bisa menjalankan secara itu ada tiga korban itu bahwa benar dua korban itu adalah pengunjung yang satu itu adalah operator Pemirsa jenazah korban tewas akibat ledakan smelter di Morawali, Sulawesi Barat tiba di rumah duka Kedatakan jenazah Irfan Bukhari itu diwarnai isak tangis keluarga Jenazah korban ledakan smelter di Morawali, Irfan Bukhari tiba di rumah duka di desa Miriring, Kecamatan Binuang Kuali Walimandar, Sulawesi Barat selasa sore Orang tua korban yang tiba bersama jenazah tak kuasa menahan tangis hingga jatuh pingsan dan dievakuasi warga ke dalam rumah suasana harun nampak juga di dalam rumah saat jenazah korban dibuka usai disemayamkan oleh pihak keluarga kemudian almarhum dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumah korban keluarga dan pelayat turut mengantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya menurut keluarga dan sahabat korban merupakan orang baik dan menjadi tulang punggung keluarga korban telah bekerja di tambang di Morawali selama kurang lebih satu tahun sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit di hal kecelakaan itu pada dahat tanggal 24 Desember dan pada hari itu juga dirawat di RSUD Kota Bungkuk Morawali dan sempat dirawat satu-dua hari satu malam nah tepatnya pada tanggal 25 Desember pukul 16.45 almarhum dimakamnya almarhum sementara di mana pada saat kejadian memang di dalam di dalam kawasan tragedi ledakan smelter nikel PT Indonesia Sing Sen stainless steel atau ITSS di Morawali Sulawesi Tengah terjadi pada 24 Desember lalu akibat kejadian ini 18 orang dilaporkan tewas 8 orang merupakan WNA dan 10 orang merupakan warga negara Indonesia dari Polewale Mandar Sulawesi Barat Muzair Zainal Ainews melaporkan kita ke informasi lainnya pemirsa gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pukul 10 pagi di rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Sebroto kerabat dan keluarga pun mendatangi ruang karti K2 RSPAD Jenazah Lukas kemudian dipindahkan ke ruang pemulasaran untuk disemayamkan di rumah duka pada Oktober 2023 lalu Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit strok diabetes darah tinggi jantung dan ginjal pada 7 Desember lalu pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding NMB dan memperberat ponis pidana NMB dari yang semula 8 tahun menjadi 10 tahun tujah dan denda 1 miliar rupiah kita ke informasi pemilu pemirsa Capres nomor urut 3 Gajah Pranowo mendorong para perajin batik di Sukaharjo Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional hal tersebut dilakukan guna meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta rupiah Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 mengunjungi sentra perajin batik Gedung Gudel Sukaharjo Jawa Tengah dalam kunjungannya Ganjar menyempatkan diri untuk membatik dan berdiskusi dengan para perajin batik menurut Ganjar Pranowo harga jual batik yang dikelola secara turun-menurun di tempat tersebut bisa meningkat sangat pesat untuk merealisasikannya Ganjar mendorong para perajin batik untuk bertemu dan bekerjasama dengan para desainer dan pemilik merek batik terkenal di Indonesia hari ini saya juga menemukan di Sukaharjo satu tradisinya masih berjalan dua produksinya cukup bagus kalau saya datang ke tempat-tempat seperti ini kebetulan saya penggemar batik ini harganya sangat terjangkai harga-harga yang di sini itu kalau sudah masuk ke kota itu bisa naik kira-kira sampai dengan 200-300 persen kalau itu sudah sampai di mal di toko besar makanya saya tanya yang paling bagus berapa ini ini Pak detail bagus 6 juta kalau ini masuk ke kota diambil sudah naik 12 juta kalau ini sudah jadi baju bisa 40 juta terbayangkan edit value-nya maka saya dorong mereka bisa bertemu dengan para desainer dan ternyata mereka sudah relate dengan para desainer dengan para pemilik brand-brand batik besar sehingga dia masuk dalam supply change-nya dengan program perempuan maju dan memajukan UMKM serta kooperasi Ganjar Pranowo berjanji akan memperhatikan para prajim batik Indonesia yang didominasi oleh perempuan tim liputan AI News melaporkan pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak Kalimantan Barat di hadapan warga dan para pedagang di pasar pelamboyan Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kota Pontianak Kalimantan Barat Anies langsung meninjau pasar pelamboyan dan menyapa warga serta para pedagang Anies juga bertanya seputar harga bahan pokok di pasar pelamboyan Anies berjanji akan membasmi para tengkulak yang saat ini membebani petani Lebih jauh Anies juga berjanji akan membuat perubahan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia Nanti kita akan siapkan supaya tata niaganya menjadi lebih baik Hari ini contoh petani yang menjual gabah harganya murah sementara kita yang beli beras harganya uangnya kemana uangnya kemana selain itu Anies Baswedan menyebut akan meningkatkan kualitas bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat kurang mampu dari Pontianak Kalimantan Barat Barlian Pasore AINews melaporkan Dalam kesempatan kunjungannya ke Aceh Capres nomor urutua Prabowo meminta maaf karena tak mengunjungi Aceh usai kalah di Pilpres 2019 Permintaan maaf disampaikan Prabowo dalam acara silaturah miringan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Bandar Aceh Ini yang membuat saya selalu ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu disini salah satu bukan salah satu mungkin salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini luar biasa dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah saya belum ke Aceh Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam tiga metode untuk pemilu di luar negeri menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada tiga yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS LN TPS luar negeri kemudian yang kedua pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK kemudian yang ketiga pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS metode POS itu TPLN panitia pemilihan luar negeri mengirim surat suara dua jenis surat suara surat suara untuk pemilu presiden wakil presiden yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II nah untuk metode pemilu di luar negeri menurut undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu dilaksanakan lebih awal atau pemilihan suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri atas dasar tersebut di dalam peraturan KPU nomor 25 2023 sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda nah di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode POS yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024 sekali lagi ya pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode POS itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode POS dihitung jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik itu sudah bisa dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai Pemilisan dukungan bagi pasangan Capres dan Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD terus mengalir dari berbagai kalangan ya kali ini dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 itu datang dari Barisan Tuan Guru Muda Nusantara di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Barisan Tuan Guru Muda Nusantara Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan dukungan ke pasangan Capres Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pondok Pesantren Darul Adkia Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Ganjar Mahfud dinilai memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan terutama di kalangan Pondok Pesantren Selain itu pasangan yang didukung Partai Perindo ini juga memiliki rekam jejak yang berasal dari pesantren yang jujur dan amanah presiden jatuh dan presiden di melihat diantara salah satu kisi misi terbaik pasangan Ganjar Mahfud ini memang diantara kisi misi dan tujuan yang lainnya itu adalah sangat memperhatikan memang bagaimana nasib guru dan kami berada di lingkungan Pondok Pesantren para tuan guru tentunya lebih dikhususkan nanti kami melihat bahwa sosok Ganjar Mahfud ini membela dalam kesempatan ini Cawapres Mahfud MD yang diwakiri relawannya juga memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada 10 santri penghapal Al-Quran hingga S3 di Pondok Pesantren Darul Adqiyah saya sangat bersyukur karena dari dulu saya ingin untuk kuliah tapi karena tidak ada biaya karena dua orang tua saya tidak ada untuk itu saya sangat bersyukur sekali untuk pilihnya saya mendapatkan beasiswa pemberian beasiswa kepada para santri merupakan bukti kepedulian Mahfud MD terhadap pendidikan dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati I News melaporkan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono optimistis partainya dapat menambah kursi keterwakilan rakyat di Pulau Dewata hal itu disampaikan Mardiono pemirsa saat melakukan kampanye politik dengan pertemuan masyarakat sekaligus melantik saksi pemilu di gedung Kusti Ketut Puja Pulau Leng Bali PLT PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyebut Partai Berlambang Kaabah sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024 salah satunya dengan terbentuknya para saksi yang akan bertugas di lapangan nanti Mardiono juga meminta kepada para caleg untuk memanfaatkan waktu yang tersisa jelang pemilu punah mendapat hasil yang maksimal P3 Bali menargetkan sebanyak 9 kursi DPRD Kota Kabupaten 3 kursi DPRD Provinsi dan 1 kursi DPR RI Di Bulelek ini juga kita melantik para saksi-saksi yang akan bertugas mengamankan suara di TPS dan ini Alhamdulillah seluruh TPS itu sudah terbentuk saksi masing-masing satu TPS adalah satu saksi dan insya Allah satu saksi itu akan membawa juga suara dari keluarga besarnya Insya Allah Mardiono bersama Ketua Ayasan Pondok Pesantren Salafiyah Safu Yah Sukorjo sekaligus Wakil Rais Am PBNU 2022-2027 Kih Haji Afifudin Muhajir juga turun langsung untuk memenangkan P3 hal ini ditunjukkan saat keduanya bersama-sama menemui kader masyarakat dan simpatisan P3 di Bulelek Bali Mardiono menyebut turunnya para ulama kali ini bertujuan untuk mempersatukan suara umat dan suara rakyat serta berharap dapat mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka'bah di pemilu mendatang selamat menikmati selamat menikmati Pemirsa Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno meninjau destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur penjukan ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 Dalam kunjungannya ke TMI Menparekraf Sandiaga Uno meninjau beberapa titik lokasi yang menjadi spot-spot keramaian saat pergantian tahun mulai dari area konser Wonderland arena kuliner UMKM anjungan panggung budaya dan dancing fountain atau air manjur kunjungan ini untuk memastikan keselamatan keamanan dan nyaman saat libur Natal dan Tahun Baru Sandiaga memastikan salah satu destinasi unggulan tanah air ini siap menerima lonjakan pengunjung Dapat saya pastikan destinasi unggulan andalan yang baru saja diluncurkan oleh Bapak Presiden siap menerima lonjakan kunjungan di liburan Natal ini antisipasinya 50 ribu pengunjung di puncak perayaan tutup tahun 31 Desember semua dari aksesnya crowd controlnya fasilitas basic dan kemudian entertainmentnya itu semua sudah kita perhatikan dan satu lagi yang pasti yang harus kita jaga adalah tadi ya kayak emergensi jadi yang ambulans rumah sakit klinik dan sebagainya itu sudah kita siapkan Sandi mengajak masyarakat untuk liburan di Indonesia aja dengan banyaknya destinasi pilihan yang memiliki daya tarik untuk menumbuhkan kelihat ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari Jakarta Fakih Satrio Ainews melaporkan Pemirsaan Natal Nasional 2023 akan digelar di gereja Betan Ingin dan Surabaya Jawa Timur ya dengan tema kemuliaan bagi ala dadama sejahtera di bumi persiapan perayaan Natal Megah ini pun dilakukan Pemirsaan Natal Nasional kembali digelar di tahun ini serangkaian persiapan pun telah dilakukan di GBI Ingin dan Surabaya Jawa Tibur lalu sejauh apa persiapan telah dilakukan kebetulan saya sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Women Paragraf Mbak Angela Tanusidibio sehat Mbak? Sehat kita akan melaksanakan acara Natal Nasional 2023 per hari ini sampai jam 7 malam ini kita sudah melakukan GR tentunya untuk perayaan sendiri tadi sudah run through semuanya setelah ini kita masih melanjutkan sampai malam hari tapi cukup matang kalau saya lihat khususnya untuk perayaan dan nanti ada ibadah juga sudah menyelesaikan GR-nya kalau konsep seperti apa konsepnya? oke kalau konsep nanti akan dibagi dua jadi di awal kita akan mengawali perayaan dengan ibadah dan lalu dilanjutkan dengan perayaan Natal itu sendiri dan perayaan Natal akan sangat menarik sekali karena kita akan dihibur dengan berbagai tarian dan juga ada musik ada choir yang luar biasa sekali nanti kita saksikan dan yang ingin kita bawakan di sini karena temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini kita ingin membawakan pesan khusus ini bagaimana Natal ini kan adalah kasih ya dan suka cita dan damai sejahtera kita ingin bisa menyampaikan tiga hal ini kepada masyarakat ada yang spesial gak sih untuk Natal Nasional kali ini? spesial karena sebelumnya kan karena pandemi covid itu online ya jadi dihadiri presiden juga secara online kali ini moga-moga akan kita kehadiran Bapak Presiden dan juga beberapa dari menteri-menteri akan hadir dan di samping itu ini spesial karena sangat megah dilaksanakan di GB Ingin Den di Surabaya ya di kota pahlawan kota yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan di GB Ingin Den ini cukup besar sekali kapasitasnya bisa sampai 16 ribu jadi kita ini akan jadi salah satu Natal yang cukup megah setelah pandemi covid-19 jadi semoga ini bisa meningkatkan antusiasme semua umat kristiani di Indonesia dan yang menarik kita akan menyaksikan berbagai kreatif tidak hanya yang akan dibawakan dengan beragam bahasa juga bahasa daerah ini akan menarik sekali tentunya jadi ada bahasa Jawa juga ada dari Batak menarik sekali saya juga tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana perayaan bisa digelar nanti kita saksikan bersama-sama terima kasih Mbak Injila sukses untuk perayaan Natalnya terima kasih selamat berhenti kembali dan seperti itu ternyata konsep yang telah disiapkan untuk Natal Nasional 2023 ini dan di belakang saya adalah panggung tempat di barat nanti perayaan juga dilaksanakan di sini di GB Ingin Den dengan kapasitas 16 ribu undangan yang akan hadir besok terpasuk juga Bapak Presiden Jokowi dan juga ada beberapa pembuka agama dari 6 agama di Indonesia konsep yang menarik sekali dan ini menjadi sesuatu yang spesial karena untuk pertama kalinya setelah Pak Debi Presiden Jokowi akan menghadiri secara langsung seperti apa nantikan Natal Nasional di layar kaca Anda dari Jawa Tibur Bayu Pradana ANYUS melaporkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati